Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Ya, thanks. Ya. How are you guys? Are you fine for today? I'm fine ma'am. I'm fine ma'am. How about the others? Only Melissa and Eva are fine. How about the others? Also fine. Hello guys. Ya. Hello ma'am. Ya, I hope you're always fine everyday. For today. Ya. Welcome to our new class. I mean for the second semester. Ya. For our subject. And because today is our first meeting. So, I just give a little bit of explanation related to our subject. But let me share screen for you first. Okay. 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 This one. The first one. Yeah. Before we start our class, I wanna tell you about our contract of lecture first. So, that's why you can know about our planning for this semester. Yeah. Start from today until the end of the semester for our second semester. Okay. The first one, I wanna tell you about the general information first. Yeah. For our subject is advanced English. I mean for advanced English here is the continuous of our subject in the first semester. You have learnt English 1 in the first semester. So, that's why for today. Okay. Start from today. You can continue your English class for advanced English. I mean for the English too. And then here, for your lecture is me. Maybe some of you don't know about my name. Okay. Let me introduce myself first. My name is Ersika Puspita Dhani, SPDM HUM. And you can call me Ma'am Chika. Okay. Maybe just some of you have known about me, but I don't know about the others. Maybe some of you, you have learnt English with Ma'am Fika. But now, yeah, you will learnt with me. Okay. You can call me Miss Chika. Miss, actually, yeah, wannabe Ma'am. Wannabe Ma'am. But Miss, that's okay. And then this is my email and my number point. If you want to send me something or maybe text me something. Okay. By using my email here. And then this is my number point also. And then for our subject here, for you all of the major in Besselau degree. Okay. And then for your day, time, and place. We will study about English too for advanced English every Saturday. Yeah. At 5.30pm until 7pm in virtual class. And for your class here, Informatics Engineering in the second semester. For class C in Lubuk Pakam. Is that right? Right. Okay. Yeah. That's for our general information. Should I use English in my communication? Or maybe I wanna combine together between Indonesia and English? Haruskah saya selalu ngomong bahasa Inggris? Atau saya harus mengkombinasikannya dengan bahasa Inggris? Kombinasi. Kombinasi ini. Kombinasi memang. Okay. Yeah. I'll try to combine ya. Between Indonesia and Inggris. Karena ini hari pertemuan pertama kita, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya menyampaikan kontrak kuliah terlebih dahulu. Okay. Untuk informasi terkait kontrak kuliah kita. Mata kuliah kita adalah bahasa Inggris lanjutan. Bahasa Inggris lanjutan ini adalah bahasa Inggris, sambungan bahasa Inggris dari bahasa Inggris sebelumnya. Di semester 1 kamu sudah belajar bahasa Inggris 1. Sekarang kamu masuk ke bahasa Inggris 2. Ini adalah lanjutannya berarti ada keterkaitan antara bahasa Inggris 1 dengan bahasa Inggris 2. Ya. Nantinya kamu dengan saya. Mungkin sebelumnya ada yang udah tahu saya, ada yang belum. Karena ada sebagian yang sudah dengan Mem Vika. Kamu di sini bisa panggil saya Mem Chika. Okay. Wannabe. Sebenarnya mau akan menjadi Mem. Jadi bisa manggil Mem Mem Chika. Tapi kalau mau manggil Miss ya nggak apa-apa sih. Masih Wannabe soalnya. Kemudian itu ada alamat email saya dengan nomor handphone saya. Kalau mau mengirim sesuatu bertanya sesuatu bisa di text me. Kemudian ini mata kuliahnya untuk semua jurusan ya. Kita belajar bahasa Inggris 2 setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore sampai jam 7 malam secara virtual. Dan ini diperuntukkan kelas kalian yaitu kelas teknik informatika kelas C semester 2 di lubuk wakam. Itu secara umum informasi terkait dengan mata kuliah kita. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penjelasan mata kuliah ini. Sebenarnya kalian yang mencapai yang jadi untukckenkan maksimum знаете naar rangkaan tuftar pelajaran. And also I hope you can answer your travel task Become correctly, quickly, and easily So that's why after you completing this course in this semester You can get best score in your travel Jadi terkait untuk penjelasan mata kuliah kita Saya sudah desain Mata kuliah ini sudah saya desain untuk memberi Kemampuan, keterampilan kamu Dalam mempersiapkan dirimu Untuk kamu bisa memasterin TOEFL Yang nantinya kamu bisa menjawab soal-soal TOEFL itu Dengan mudah, dengan tepat, dan dengan cepat So there are some tips and tricks in my subject in this semester Jadi nantinya akan ada beberapa tips dan trick Dalam perkuliahan kita So we can say that for the English 2 is focused in TOEFL test Jadi itu bisa disimpulkan Bahasa Inggris 2 disini berarti fokusnya adalah untuk pendalaman TOEFL Sebenarnya, do you know TOEFL guys? Sebenarnya kamu tahu TOEFL itu apa? I don't know You don't know? How about the others? Maybe some of you have experience in TOEFL test? No? No? Oh yes Mungkin sebelumnya ada beberapa dari kalian Ada yang punya pengalaman terkait dengan TOEFL? Atau memang sama sekali gak tahu apa itu TOEFL? Gak tahu? Gak tahu ma'am Oke If you don't know about TOEFL I will extend the TOEFL for you after this class Nanti saya akan jelaskan Oh, sekalian aja sekarang biar sembari Jadi akan saya gabung antara kontrak kuliah disini Penjelasannya dengan sedikit penjelasan tentang TOEFL itu Oke, sebentar Kalau tidak tahu TOEFL itu apa Nah, jangan lagi gak tahu nanti ya Oke If you ask me Miss What is the TOEFL actually? Oke We can say that Ibu lagi ngajar We can say that for the TOEFL here Is the kind of the test of English So we can say that We can examine our skills Our language in the foreign We can use for the TOEFL test here Oke Jadi kalau ditanya TOEFL itu apa TOEFL itu sebenarnya adalah salah satu jenis bentuk tes Bentuk tes apa? Untuk bentuk tes bahasa Inggris Ketika kita ingin mengetahui kemampuan kita Keterampilan kita dalam bahasa asing Kita bisa mengetes kemampuan kita lewat TOEFL Same like examination Jadi sama kayak kita itu ujian Oke Ujian seperti biasa Itu TOEFL Menguji kemampuan dalam bahasa Inggris adalah dengan TOEFL And in the TOEFL there are three standardization Jadi di TOEFL itu ada tiga standar Biasanya yang diuji itu adalah dari segi listening Structure And the third one is reading Listening berarti nantinya akan ada Akan ada audio Native speaker yang berbicara Oke itu di listening And then for the structure Structure means like grammar Tata bahasa And then reading seems like the national examination Same like in your examination When you were in senior high school Or junior high school There are so many texts And then questions And the questions The answer is Depends on the text given Jadi kalau dia reading Berarti nantinya disitu ada beberapa text yang disajikan Ada pertanyaan Pertanyaan itu yang menjawab adalah Sesuai dengan text yang diberikan Itu dia Jadi nanti ada tiga Ada tiga kategori yang disajikan dalam TOEFL Oke Itu dia TOEFL The next one Actually miss Why we should learn TOEFL Kenapa kita butuh belajar TOEFL Mungkin pertanyaan kamu itu Oke Yeah Of course You need TOEFL Yeah You need TOEFL In your education The first one Yeah We can see from academically And then the second one From the general one Thank you Okay For the academically here Yeah It can It can Help you enjoy education And then enjoy research For example When you want to When you want to Continue your study For example For the master degree Or maybe You wanna Study in the Abroad Okay You must get the best call In your TOEFL Jadi Kenapa biasanya Miss TOEFL ini penting Untuk kami Iya Kita bisa melihat secara akademik Atau secara umum Contoh Secara akademik Membantu kamu Dalam bidang pendidikan kamu Atau dalam bidang penelitian kamu Contohkanlah Misalnya Kamu ingin Melanjutkan Perkuliahanmu Mungkin Contohnya Di S2 Kamu mau lanjut Miss Aku mau lanjut Di S2 Saratnya adalah Kamu harus punya Skor TOEFL For example Untuk contoh Not Sumatra Misalnya Not Sumatra University Misalnya Universitas USU Sumatra Utara USU Kita singkat Harus minimalnya itu TOEFL Harus 500 Misalnya Ya kamu nanti harus Test TOEFL ini Pastikan kamu 500 minimalnya Kalau dibilang 500 Berarti harus kamu Capai 500 itu Supaya kamu bisa Melanjutkan S2 Kamu Atau mungkin Kamu mau ke Luar negeri Melanjutkan Perkuliahanmu Contohkanlah Misalnya Di Australia Di Australia Biasanya Gak TOEFL Tapi ada beberapa Test jenis lain Contohnya IELTS Cuman IELTS Agak lebih susah It's more Difficult than TOEFL But the general Test In Indonesia Is TOEFL Kamu harus Jawab Soal-soal itu Jadi harus Minimalnya berapa Yang ditempuh Harus kamu ikutin Nah itulah dia Lalu contohnya Kalau secara jenis Secara umum Apa misguna TOEFL Contohkan Kamu mendapatkan Pekerjaan To get a job Mau daftar CPNS Misalnya Atau pekerjaan Dalam bidang BUMN Ada beberapa Instansi Perusahaan Yang mewajibkan Memang harus Punya skor TOEFL Minimalnya Berapa Misalkan 400 Atau 450 Ya harus Kamu capai Seperti itu Maka TOEFL Penting bagi kamu Gitu Oke guys Oke Jadi jangan gak tau lagi Misalnya kami gak tau TOEFL itu Untuk apa aja Ya Jadi setelah ini Kamu harus tau TOEFL itu apa Dan kenapa Perlu TOEFL Dipelajarin Nah Oleh karena itu Tujuan dari mata kuliah ini Tentunya I wanna You can have ToeFL knowledge And TOEFL skills So that's why You can understand And answer The TOEFL test Jadi tujuan dari mata kuliah ini Pastinya Saya menginginkan Kalian semua itu Nantinya Bisa Mendapatkan Pengetahuan Keterampilan Dalam bidang TOEFL Jadi Dengan begitu Mudah Untuk menjawab soal-soal Nanti Karena yang kita tau Tadi saya katakan Ada tiga kategori Ada listening Mendengarkan Ada structure Tata bahasa Seperti bahasa Inggris satu Kemudian ada reading Yang membaca Ini Tiga Kategori Dalam soal-soal TOEFL Jadi nanti Kita disini Akan banyak latihan Sering-sering latihan Akan saya Kasih banyak-banyak Audio Supaya terlatih Telinganya Supaya terlatih Menjawab-menjawab soal Oke Jadi keuntungan Mata kuliah Tentu saja Saya berharap Your skill and your knowledge Become more and more And increase by increase Tentu saja Ini harapan saya Memberikan manfaat Untuk skill kamu Keterampilan Dengan pengetahuan kamu Bisa lebih meningkat Jauh lebih meningkat Dari sebelumnya Untuk materi bagaimana Miss Oke Untuk materi kita Untuk semesta Ya Karena Kita Ada Tiga kategori Jadi Saya Dekati menjadi Tiga Untuk 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 Jadi nanti Ada tiga kategori Ada kategori Untuk Oke Ini Preparation Before Joining Yang sekarang Saya jelaskan Supaya Kalian bisa Memahami Apa itu Apa aja Persiapannya Oke Yang kedua Adalah Tentang Listening Itu sendiri Yang ketiga Adalah Tentang Structure Yang keempat Adalah Tentang Reading Nah Di listening In listening Ada Tiga Part Ada Tiga Bagian Part A Part B Part C Part A Is Short Conversation Short Conversation Berarti Percakapan Pendek Berarti Nanti Ada Dua Orang Deratu Native Speaker Woman And Men Jadi Ada Dua Nanti Si Pembicara Laki-laki Dan Pembicara Perempuan Ada Dua Orang Contohnya Misalnya Siddiq Dengan Haira Berbicara Nanti Jawabannya Ada Di Pembicaraan Mereka Yang Terterah Hanya Soal Jadi Emang Harus Melatih Telinga Tanpa Vocab Yang Banyak Kamu Nggak Ngerti Apa Yang Mereka Omongin Jadi Persiapkan Vocab Yang Banyak Supaya Kalo Bisa Melatih Ya Kemudian Kalo Part B Yang Bagaimana Mis Kalo Yang Part B Ini Adalah Long Conversation Long Conversation Berarti Dua Orang Juga Berbicara Siddiq Dengan Haira Juga Tapi Lebih Panjang Jadi Satu Percakapan Yang Mereka Bilang Itu Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Itu Dia Bedanya Kemudian The Next One For Part C Part C Disini Nanti Bentuknya Speech Speech Berarti Satu Orang Ngomong Seperti Saya Sekarang Saya Menjelaskan Saya Berpidato Saya Berbicara Lalu Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Juga Kemudian Untuk Materi Structure Ini Saya Rasa Sudah Tahu Semua Ini Hubungannya Relates Sama Bahasa Inggris Satu Kita Sudah Belajar Pensis Nanti Belajar Tesis Juga Disini Models Participle Concordance Conditional Consative Negative Form Basic Feature Question Conjunction Kemudian Deren End To Infinitive All Of The Materials Here We Have Learned In The First Semester Some Of You Have Learned With Memfika And With Me Also So I Think It Easy For You Because We Just Review Again About Our Structure And Grammar Here And The Last One Is About Our Reading Comprehension Reading Berarti Ini Nanti Harus Banyak Latihan Latihan Untuk Membaca Saya Sering Kasih Soal Soal Nantinya Selanjutnya Apa Selanjutnya Adalah Untuk Masalah Penilaian Saya Rasa Penilaian Semua Sudah Tahu Yeah Your Evaluation Depends On Your Attendance Tax Midterm And Final Term So The Total Is 100% Tapi Nanti Untuk Midterm Dengan Final Term Ini Nanti Kategori Kamu Dapat A Kamu Dapat B Kamu Dapat C Di Akhir Nanti Saya Maunya Itu Sesuai Dengan Skor TOEFL Jadi Di Dalam Skor TOEFL Itu Sendiri Ini Sekalian Saya Sangkut Pautkan Saya Sangkut Pautkan Antara Kontrak Kuliah Dengan Penjelasan Singkat Tentang TOEFL Untuk Soal TOEFL Itu Sendiri Nanti Jenisnya Itu Selalu Bentuk Multiple Choice Multiple Choice Berarti Pilihan Berganda Dia Disajikan Ada Bentuk PBT Ada Bentuk CBT Kalau PBT Paper Based Test Kayak Kita SMA Dulu Mengerjakan Pakai Pensil Di Bulet-bulet Itu PBT Paper Di Kertas CBT Computer Based Test Berarti Dia Langsung Online Di Dalam Komputer Dan Untuk Jumlah Soalnya Biasanya Listening Itu Ada 50 Soal Strak C40 Reading 50 Waktunya Juga Berbeda Lebih Banyak Waktu Untuk CBT Daripada Waktu Untuk PBT Itu Bentuk Di Dalam TOEFL Selanjutnya Klasifikasinya Ini Kaitannya Adalah Dengan Evaluation Kalian Tadi Saya Katakan Kamu Dapat A Di Akhir Atau B Atau C Didasarkan Oleh Skor Yang Kalian Dapat Kita Buat Kesepakatan Kita Ambil Dari Pengklasifikasian Dari Carson Berada Di Level Elementary Kalau Skor 310 Sampai 420 Low Intermediate Jika Skor Kamu 420 Hingga 480 High Intermediate Jika Skor Kamu 480 Hingga 520 Dan Advanced 525 Hingga 677 Jadi Kita Buat Kesepakatan Nantinya Di Akhir Antara Midterm Dengan Final Term Antara UTS Dengan UAS Akan Saya Gabung Untuk Mendapatkan Nilai Kalau Kamu Berada Di Level Elementary Nanti Kamu Dapat C Kalau Kamu Berada Di Level 420 Sampai 880 Kamu Dapat B Kalau Di High Intermediate Dapat A Oke Setuju Setuju Do you Agree With Me Yeah Thank you If you Agree With My Opinion That's About Our Final Evaluation Yeah Combination Between Midterm And Final Term Oke Kalau Setuju Berarti Oke Selanjutnya Setelah Untuk Oke Ini Schedule Kita Schedule Kita Di Kontrak Kuliah Selama Satu Semester Kita Punya 16 Pertemuan We have 16 Meetings For Online Class Start From Today We Just Talk About The Contract Of Lecture RPS Model And Then The Introduction Of Travel Test Jadi Ini Yang Sekarang Saya Jelaskan Ke Kalian Saya Sudah Menjelaskan Kontrak Kuliah Sekarang Dan Tadi Sudah Saya Kenalin Dasar Dasar Topol Itu Seperti Apa Nanti Akan Ada Saya Jelaskan RPS Modul Hari Ini Tidak Ada Tugas Hanya Pengenalan Ini Saja Karena Ini Adalah Hari Pertemuan Pertama Kita Kemudian Untuk Schedule Listening Nanti Kelas Listening Akan Saya Bagi Tiga Pertemuan Untuk Bagian A Ini Dua Pertemuan Karena Nanti Ada 6 Materi Jadi Tiga Materi Untuk Bagian B Dengan C Ini Satu Pertemuan Selanjutnya Dari Pertemuan Ke Empat Hingga Pertemuan Ke Empat Belas Ini Nanti Semua Tentang Structure Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Materinya Apa Saja Terakhir Untuk Biar Reading Nanti Hanya Satu Pertemuan Saja Itu Schedule Kita Oke 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 Selanjutnya Ada Rules Rules Dari Saya All of the Students Must Obey All the Rules Ini Sudah Pasti Semua Mahasiswa Harus Menaati Peraturan All of the Students Must Attend In Virtual Class In Zoom Meeting Or Google Class On Time Not More Than 15 Minutes Jadi Gak Lebih Dari 15 Menit Ketika Kelas Dibuka Kalau Bisa Langsung Masuk Kalau Nanti Gak Saya Ijinkan Untuk Join Lagi All of the Students Must Uniform Karena Banyak Yang Gak Pake Uniform Apakah Karena Hari Sabtu Memalami Mingguan Saya Juga Gak Paham Kerja Miss Ya Makanya Ada Ada Yang Kerja Ada Yang Memalam Minggu Ada Yang Di Jalan Ada Yang Bermacam Macam Tapi Saya Sudah Hargain Sudah Dikuti Partifikasi Dalam Kelas Tapi Selanjutnya Kalau Bisa Dibuka Ya Videonya Wira Eva Yain Desi Apria Adi Indah Karena Saya Gak Tahu Ini Wujudnya Apa Yang Gak Buka Buka Ini Manusia Kadakah Ya Kan Bendakah Gak Tahu Saya Atau Hewankah Saya Tahu Kalau Cuma Namanya Mungkin Ya Namanya Ada Nama Tapi Gak Ada Wujudnya Saya Gak Tahu Kalau Bisa Nampak Wujudnya Jumpa Di Jalan Kita Jumpa Ini Udah Gak Jumpa Di Kelas Langsung Gak Jumpa Lagi Di Zoom Ya Kan Nanti Gak Tahu Kan Kalau Bisa Dibuka Wajah Nya Oke Bagi Rakyat-rakyat Yang Tidak Membuka Jati Dirinya Disini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Mendengarkan Apa yang Saya Katakan Kemudian Every Communication Tools Must Be Condited Saya Rasa Ini Udah Oke You Must Finish Or Complete The Tax And Examination On Time Jadi Kalau Nanti Ada Tugas Ada Ujian Terkait UPS Atau UAS Kumpullah Secara On Time Oke 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 Mem Oke Mem Oke Ini Untuk Kontrak Kuliah Berarti Bilya Nanti Untungnya Tolong Kirim Kontrak Kuliahnya Ke Saya Ada Yang Sudah Saya Kirim Dalam Bentuk Word Siapa Disini Kontingnya Nanti Tolong Dikirim Saya Lewat Whatsapp Yang Sudah Ditanda Tangan Siapa Kontingnya Siapa Bias Bukan Mem Saya Mem Siapa Wira Mem Wira Iya Mem Wira Nanti Saya Minta Tolong Dikirim Wira Iya Mem Oke Mem Kapan Kamu Sempatnya Kamu Kirimkan Ke Saya Ya Makasih Oke Selanjutnya Untuk Introduction Tadi Sudah Saya Jelaskan Oke Nanti Kamu Cek Modul Ada Di Google Class Cek Modul Ada Di Google Class Kita Belajar Menggunakan Modul Yang Saya Kirim Ini Sudah Saya Desain Dalam Bentuk Bahasa Indonesia Supaya Kalian Lebih Bisa Supaya Bisa Lebih Memahami Contohnya Dalam Bahasa Inggris Tapi Penjelasan Saya Buat Dalam Bahasa Indonesia Nanti Dicek Ini Modul Yang Kita Gunakan Selama Satu Semester Sampai Pertemuan Terakhir Kita Pakai Modul Ini Modul Kelar Introduction Tadi Penjelasan Singkat Sudah Kelar Kontrak Kuliah Sudah Kelar Sekarang RPS 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 Ini Kaitannya Adalah Dengan Capaian Capaian Yang Harus Dicapai Jadi Sama Seperti Kontrak Kuliah Tadi Ini Ada Capaian Prodi Ada Capaian Mata Kuliah Tadi Sudah Saya Jelaskan Capaian Mata Kuliah Kalian Bisa Punya Pengetahuan Kalian Bisa Mengerjakan Soal Bahasa Inggris Dengan Baik Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Kontrak Kuliah Kemudian Tentang Deskripsi Mata Kuliah Materi Materi Atau Bahan Kajian Ini Tadi Sudah Saya Jabarkan Gak Perlu Saya Ulang Lagi Kemudian Untuk RPS Ini Dari Pertemuan Satu Hingga Pertemuan Ke Enam Belas Terakhir Ini Sudah Saya Jabarkan Juga Tadi Pertemuan Satu Kita Belajar Apa Dua Apa Tiga Apa Sampai Lima Belas Ini Strategi Untuk Dalam Reading Tadi Sudah Saya Jelaskan Ini Lebih Rinci Aja Jadi Untuk RPS Dengan Kontrak Kuliah Sebenarnya Itu Saling Keterkaitan Satu Sama Lain Nanti Kamu Boleh Cek Untuk RPS Ini Di Google Classroom Oke Everyone Oke Ma'am Jadi Ada Yang Mau Itu Aja Si Yang Ingin Saya Jelaskan Hari Ini Karena Hari Ini Pertemuan Pertama Jadi Alangkah Baiknya Kalian Mengetahui Kontrak Kuliah RPS Modul Pengenalan Mata Kuliah Apakah Cukup Penjelasan Saya Atau Ada Yang Kurang Dipahami Apakah Cukup Penjelasan Saya Atau Ada Yang Kurang Dipahami Boleh Cukup Cukup Gak Ada Tidak Anakan Tidak Oke, ma'am. Si Dias ini paling cepat bilang. Oke, ma'am. Cepat, mau cepat-cepat dia malam mingguan. Gak, kan? Gak, Dias? Enggak, ma'am. Enggak, salah lagi. Baiklah. Karena kamu tidak memiliki pertanyaan sejauh ini. Dan saya pikir itu semua tentang jelasanku. Ya, we can meet again next week ya. For our listening class. Jadi kita sampai jumpa minggu depan di kelas listening. Nanti akan banyak pelatihan, mendengarkan. Oke, saya pesan improve your vocabulary. Pesan saya adalah silakan tingkatkan kosa kata kamu. Without vocabulary, you can know, you cannot know about listening and reading. And of course, struktur. Jadi kalau kamu nanti gak punya banyak kosa kata, kamu gak akan dapat dengan mudah untuk menjawab soal-soal listening, soal-soal reading, dan juga struktur. Ya? Karena kita nanti akan banyak untuk latihan-latihannya. Oke, guys. Oke, men. Terima kasih. Oke, men. Yang mau saya sampaikan, salam kenal bagi yang belum kenal dengan saya. Bagi rakyat-rakyat yang merasa dirinya manusia, bolehlah ditunjukkan wajahnya. Ya, Ismail. Kalau gak dibilang gitu, gak dibuka si Ismail. Si Eva dari tadi buka-tutup. Buka-tutup. Eva? Ke toilet tadi, Mem. Oke. Yaudah. Sampai jumpa minggu depan, ya. Oke, Mem. Oke, Mem. Oke, Mem. Oke, see you, Mem. See you, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening, everyone. Assalamualaikum, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good evening, Mem. CM Bye. Bye. Bye